Pemirsa jelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat atau kepok mas di Pasar Sandang, Sumedang, Jawa Barat mengalami kenaikan. Para pedagang beralasan kenaikan akibat stok kurang dari pemasok. Akibatnya konsumen mengurangi pembelian, omset pedagang pun turun hingga 80%. Menjelang Hari Raya Idul Adha 2022, harga sejumlah kebutuhan pokok mas di Pasar Sandang, Kabupaten Sumedang, Provinsi, Jawa Barat terus mengalami kenaikan. Kenaikan cukup signifikan yakni pada komoditas cabai dan bawang merah yang mencapai angka 100%. Harga cabai merah Tanjung sebelumnya Rp40.000, kini menjadi Rp120.000 per kilogramnya. Harga cabai domba sebelumnya Rp24.000, kini mencapai Rp100.000 per kilogram. Kenaikan pun terjadi pada harga bawang merah yang sebelumnya harganya Rp30.000, kini menjadi Rp70.000 per kilogram. Menurut para pedagang, melambungnya harga cabai dan bawang merah sudah berlangsung sejak dua pekan terakhir, akibat pasokan dari distributor terus berkurang. Akibat melonjaknya harga cabai dan bawang, omset pedagang turun hingga 80% karena sepi pembeli. Lagi pada mahal-mahal sekarang mas, cabai, bawang, cabai-cabaian ya bawang merah tetap mahal. Terus yang paling signifikan apa itu Pak? Yang lagi mahal, cabai Tanjung berapa tuh? Sekarang Rp120.000 per kilogram. Kalau awalnya? Awalnya cuma Rp40.000-Rp60.000. Terus cabai domba berapa Pak? Cabai domba jadi Rp100.000 satu kilo dari Rp24.000. Sayurannya memang mahal cabai, cabai domba, cabai merah, cabai keriting, cabai ini kan Rp100.000. Biasanya mah paling juga Rp50.000-Rp60.000, kalau bawang putih memang murah Rp20.000-Rp24.000. Kalau bawang merah awalnya Rp30.000-Rp40.000 paling mahal sekarang Rp65.000-Rp60.000 sampai Rp60.000-Rp70.000 mahal. Selain pedagang kenaikan harga sejumlah komoditas ini pun dikeluhkan oleh konsumen, pasalnya memberatkan. Apalagi menjelang hari raya Idul Adha yang tinggal beberapa hari lagi. Untuk mensiasati hal tersebut konsumen pun mengurangi jumlah pembelian. Pada pedagang dan konsumen berharap pemerintah segera menstabilkan kembali harga kebutuhan pokok.